Pemirsa angka kasus DBD tercatat meningkat dari tahun sebelumnya. Sebab itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Feri Kusnadi, meminta Kabupaten Kota untuk memperkuat lagi promosi kesehatan serta meminta tenaga kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, untuk bertindak cepat jika ditemukan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi minta Kabupaten Kota untuk meningkatkan promosi kesehatan dengan upaya preventif. Dalam upaya mencegah penyakit demam berdarah dengu atau DPD. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Feri Kusnadi, mengatakan upaya tersebut penting mengingat kasus DBD di Provinsi Jambi meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, Feri juga minta petugas kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk mengambil tindakan atau penanganan cepat jika ditemukan kasus DBD. Memang ada peningkatan, kita sudah koordinasi juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memperkuat lagi dan juga memang untuk promosi kesehatannya preventifnya kita tingkatkan lagi. Kita memang harus sering-sering ya meminta kepada tenaga kesehatan juga dengan puskesmas agar untuk penyembuhannya itu diperketat lagi. Terkadang memang terlambat gitu untuk membawanya. Sementara, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, kasus DBD hingga November 2022 mencapai 899 kasus, di mana 8 orang di antaranya meninggal dunia. Angka tersebut jauh dari kasus tahun 2021 yang hanya 357 kasus. Untuk kasus tertinggi di Provinsi Jambi, yakni di Kota Jambi, dengan 272 kasus. Sementara kasus terendah di Kabupaten Kerinci yang hanya 16 kasus. Rian Cencen, Ciek TV, melaporkan.